Sahabat Millenials, IMF Talk dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ibrahim Malik Fadzeh dan pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang rahasia yang menjadi kesuksesan para millenials muda yang meraih cita-cita dan harapan mereka di usia muda. Oke mari kita intip, apa sih rahasia yang menjadi proyeksi utama mereka yang berhasil meraih kesuksesan di usia muda? Sahabat Millenials di manapun Anda berada, bahwa sukses di usia muda menjadi mimpi para millenials zaman sekarang ini banyak mereka yang baru masuk usia produktif, berlomba-lomba berkarya demi mencapai yang namanya kesuksesan di usia muda. Di balik itu semua ada rahasia yang dimiliki para millenial yang berhasil sukses di usia muda. Belum banyak yang tahu, ayo mari kita intip apa saja rahasia di balik orang yang berhasil sukses di usia muda. Yang pertama, mulai semuanya dari awal. Mulailah dulu, nikmati dulu, dilakukan dulu, action. Karena itulah yang paling penting. Bisa berhasil di usia muda artinya proses awal yang dimulai juga lebih cepat. Orang di luar sana yang bisa membangun bisnis di usia awal 20 tahunan didominasi oleh mereka yang sudah menjelajahi dunia itu sejak usia remaja. Jangan mengira proses yang dilewati berbeda dan lebih cepat. Karena saat anak remaja lain menikmati masa indahnya bermain dan berkumpul bersama teman-temannya, mereka sudah membanting tulang bekerja dan berusaha layaknya orang dewasa. Kemudian yang kedua, nggak bisa toleransi dengan kebiasaan malas. Nggak mentoleransi kebiasaan malas juga menjadi rahasia dibalik orang yang berhasil sukses di usia muda. Sejak mereka mulai bekerja, dari usia belia sudah ada jadwal dan rencana, planning yang membuatnya nggak bisa bersantai-santai. Bermusuhan dengan rasa malas memang sesuatu yang harus dilakukan jika ingin mencapai yang namanya keberhasilan di usia muda. Kemudian yang ketiga adalah melewatkan banyak momen yang menyenangkan. Orang yang sukses di usia muda berarti sudah bekerja sejak remaja bahkan belia. Keadaan ini pastinya memaksa mereka melewatkan banyak sekali momen yang sangat menyenangkan. Rasa ikhlas akan memori masa kecil yang harus tergantikan. Kerja keras harus dipupuk agar urusan ke depannya menjadi lancar dan menjadi muda. Kemudian yang keempat adalah mencicipi berbagai bidan pekerjaan. Jangan disangka orang yang sudah sukses di usia muda nggak pernah gagal. Pahit manisnya dunia pekerjaan sudah dilahap oleh mereka sudah melewati berbagai bidang pekerjaan yang dicicipi. Karena masih muda orang yang merintis sejak belia dianggap punya banyak potensi yang harus dikembangkan. Nggak ada yang namanya pilih-pilih pekerjaan sebab semua sudah harus dirasakan. Kemudian yang kelima adalah kekuatan mental yang ditempa bertubi-tubi dihampar dengan berbagai cobaan dan rintangan tetapi masih coba untuk bangkit untuk mencapai impian dan cita-cita yang diharapkan. Berkesempatan kerja di usia muda di mana itu waktu untuk bermain dan banyak menciptakan memori indah tentang masa kecil bukan hal yang mudah. Tuntutan tinggi dan rasa lelah sering membuat mereka sudah mulai merasakan tekanan stres sejak dahulu. Depresi dini lebih berat dan bahaya karena usia anak-anak hingga remaja lebih mudah trauma dan itu menjadi penghambat tumbuh kembangnya. Proses perkembangan seorang anak. Kemudian yang kelima adalah kekuatan mental yang ditempa bertubi-tubi. Hambatan tantangan yang dihadap tetapi masih coba untuk bangkit mencapai yang namanya impian dan harapan. Berkesempatan kerja di usia muda di mana itu waktu untuk bermain dan banyak menciptakan memori indah tentang masa kecil bukan hal yang mudah. Tuntutan tinggi dan rasa lelah sering membuat mereka sudah mulai merasakan tekanan stres sejak dulu. Depresi dini lebih berat dan bahaya karena usia anak-anak hingga remaja lebih mudah trauma dan itu bisa menjadi penghambat tumbuh kembangnya seorang anak. Tetapi demi mencapai yang namanya kesuksesan dipresur segala aktivitas untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Sukses tidak pernah terjadi secara instan dan mudah. Mereka yang berhasil sukses di usia muda pun belum tentu hanya karena keberuntungan saja. Tetapi juga di dalamnya ada kerja keras dan usaha yang ekstra yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita dan impian yang diimpikan. Sahabat milenial, barangkali inilah cara, tips yang ingin saya sampaikan dan ingin saya berbagi pada kesempatan video hari ini di program IMF Talk hari ini. Saya harap teman-teman untuk mensubscribe, like, dan share video yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan channel ini. Karena di channel IMF Talk akan selalu berbagi pengetahuan, pengalaman, dan cerita yang semoga akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bila itafiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, stay IMF.